Hai sahabat rajut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Cengazut teman-teman kali ini saya membuat dampak hp atau swing bag mini bag modelnya seperti ini jadi ini ada dua versi ya teman-teman kalau versi yang pertama ini motifnya sama seperti yang versi kedua nanti versi yang pertama seperti ini ya teman-teman motif yang di bawah ini sama yang di atas ini sama hanya saja untuk motif yang di bawah ini kita tidak pakai single crochet satu keliling dan di atasnya pakai single crochet dua keliling setelah kita membuat motif ini jadi dua versi bisa teman-teman pakai untuk motif seperti ini tanpa single crochet atau dengan single crochet dan yang kita buat video kali ini adalah seperti ini ya teman-teman untuk di dalamnya nanti seperti ini ini sengaja saya pakai benang yang lain karena untuk benang yang ini sudah habis ya teman-teman tapi caranya sama langkahnya sama untuk yang warna pink benang warna pink nah teman-teman selamat menonton videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya teman-teman terima kasih nah teman-teman untuk langkah pertama kita membuat simpul awal kemudian kita membuat 42 rantai untuk motif ini itu kelipatan 4 ya teman-teman kenapa buat 42 rantai karena nanti bagian ujung kanan dan kiri alastas kita tambahin 1 di kanan dan 1 di kiri jadi nanti kita dapati 44 rantai kita mulai membuat 42 rantai 1,2,3,4 nanti kita ketemu di rantai yang 42 ya teman-teman nah kita sudah dapat 42 rantai kemudian kita tambah 1 rantai untuk membuat fondasi single crochet ya teman-teman kemudian kita membuat single crochet di rantai yang kedua 1,2 dan yang ini bisa kita tandai ini untuk mempermudah aja teman-teman supaya tidak salah lubang rantai 1, kemudian untuk berikutnya kita membuat masing-masing single crochet di setiap lubang jadi nanti teman-teman kita membuat di ujung kanan sini 3 single crochet dalam satu lubang dan di ujung kanan sini di ujung kanan kiri sini 3 single crochet dalam satu lubang nah nanti kita ketemu lagi di ujung kiri sini ya teman-teman nah ini sudah sampai ujung teman-teman jadi kita membuat 3 single crochet dalam satu lubang yang untuk di ujung disini sudah dapat 1 kemudian kita tambah 2 single crochet lagi 1,2 untuk langkah selanjutnya kita membuat masing-masing single crochet di setiap lubang sampai nanti kita ketemu di ujung sini mendapati 3 single crochet dalam satu lubang ya teman-teman nah teman-teman sudah sampai ujung dan saya sudah buat 3 single crochet dalam satu lubang kemudian di lantai yang pertama kita tidak menutup dengan slip stitch tapi kita langsung ambil 1 single crochet teman-teman untuk langkah selanjutnya kita membuat badan pas dari sini kita bisa tandai teman-teman kita mengambil 3 rantai 1,2,3 kita membuat motif puff 2 di lubang yang sama 1,2 langsung kemudian 1 rantai dan kita membuat single crochet di lubang yang keempat artinya kita skip 3 lubang 1,2,3 kita masuk ke lubang rantai yang keempat single crochet kita ambil 3 rantai lagi 1,2,3 kita ulangi caranya seperti ini teman-teman kita mengambil 2 motif puff di lubang yang sama 1 2 tarik kunci kemudian 1 rantai nah seperti ini teman-teman ulangi langkah berikutnya sama seperti ini skip 3 lubang 1,2,3 masuk ke lubang rantai yang keempat buat single crochet kemudian 3 rantai 3 2 motif puff lagi 1 2 kunci 1 rantai nah begitu seterusnya teman-teman teman-teman lakukan sampai 1 keliling sampai 1 keliling nanti kita ketemu lagi di ujung sini ya teman-teman nah teman-teman kita sudah sampai ujung kemudian kita slip stitch di tempat yang kita tandai selesai untuk putaran pertama membuat motif kemudian kita ambil 1 rantai kita membuat 3 single crochet disini teman-teman yang kita membuat 3 rantai disini tadi 3 single crochet disini kemudian 1 single crochet disini balik lagi kita membuat 3 single crochet di rantai yang kita buat 3 buah tadi kemudian 1 single crochet disini teman-teman ulangi sampai akhir ya teman-teman kita mulai dari sini kita langsung membuat 3 single crochet di rantai yang 3 tadi 1 2 3 untuk putaran yang kedua ini teman-teman kita membuat 1 keliling single crochet kemudian disini 1 single crochet 3 single crochet lagi 1 2 3 balik lagi 1 single crochet balik lagi 3 single crochet begitu seterusnya teman-teman sampai 1 putaran nanti kita ketemu lagi di ujung sini ya teman-teman nah teman-teman kita sudah sampai akhir kita mendapatkan disini 84 single crochet 1 keliling ya teman-teman kemudian kita menyambung mengambil lagi 1 single crochet 1 keliling kita buat mulai dari yang kita tandai jadi kita tidak mengutuknya dengan slip stitch ya teman-teman 1 single crochet kemudian kita tandai dan kita membuat motif single crochet lagi 1 keliling 1 putaran ya teman-teman nanti kita ketemu lagi disini ya teman-teman saat di ujung sini di sebelum batas nah teman-teman kita sudah sampai ujung kemudian untuk yang di batas tanda kita membuat 1 single crochet kita tidak menutupnya dengan slip stitch ya teman-teman kita membuat 1 single crochet kita tandai lagi ya teman-teman nah untuk putaran yang ini kita membuat 3 tingkat untuk motif yang pertama teman-teman yang pertama yaitu kita membuat motif puff kemudian kita membuat 2 putaran single crochet kemudian untuk selanjutnya kita membuat motif ini lagi ya teman-teman motif puff nah dari sini kita mengambil 3 rantai 1 2 3 sama caranya teman-teman kita mengambil 2 motif puff di lubang yang sama 1 2 kita kunci kita kunci kemudian kita ambil 1 rantai kita skip 3 lubang masuk ke lubang rantai yang lubang rantai yang keempat 1 2 3 yang keempat kita membuat single crochet kemudian kita ambil 3 rantai lagi 1 2 3 ulangi motifnya seperti ini 2 motif puff 1 2 kita kunci ambil 1 rantai kemudian skip 3 lubang 1 2 3 masuk ke lubang rantai yang keempat nah begitu seterusnya teman-teman kita ulangi cara yang berikutnya sama seperti yang ini ya teman-teman 1 2 3 nah teman-teman untuk langkah selanjutnya setelah kita membuat 1 keliling motif puff ini kita membuat lagi 2 putaran single crochet sama seperti ini ya teman-teman kita lanjut 1 1 2 1 rantai kita nanti ketemu lagi di ujung sini ya teman-teman teman-teman untuk putaran motif puff sudah selesai kita buat 1 keliling kemudian lanjut kita membuat sama seperti ini teman-teman setelah membuat motif puff kita membuat 2 putaran single crochet nah dari sini kita langsung membuat 3 single crochet disini ya teman-teman di rantai yang 3 kita buat tadi 1 kita tandai ya teman-teman 1 2 2 3 ada 3 single crochet di rantai yang 3 tadi kemudian 1 single crochet disini di lubang yang ini balik lagi balik lagi 3 single crochet di 3 yang rantai tadi ya teman-teman nah seperti itu ya teman-teman teman-teman buat sampai 2 putaran single crochet nah nanti kita ketemu lagi di 2 putaran single crochet teman-teman teman-teman di setiap batas tanda nanti kita tidak melutupnya dengan slip stitch ya teman-teman ini saya sudah buat 1 putaran single crochet kemudian buat 1 putaran single crochet lagi dari batas tanda ini kita membuat single crochet jadi kita tidak menutupnya dengan slip stitch kemudian kita tandai dan membuat 1 putaran single crochet lagi nah nanti kita ketemu lagi di ujung sini ya teman-teman nah teman-teman sudah sampai akhir sudah selesai kita membuat 2 putaran single crochet nah untuk langkah selanjutnya sama ya teman-teman seperti yang di sebelumnya kalau teman-teman lupa bisa videonya teman-teman ulang jadi bisa teman-teman buat badan tasnya sampai sepanjang selebar dan sepanjang yang teman-teman mau nah nanti kita ketemu lagi di badan tas yang sudah selesai ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman